Sudarlun Kejaksaan Negeri Banda Aceh akhirnya mengembalikan satu unit mobil pemadam kebakaran kepada Pemko Banda Aceh. Armada seharga Rp17,5 miliar ini sebelumnya disita karena tersangkut kasus korupsi. Pengembalian dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 November 2018. Dengan demikian armada canggih ini akan kembali melayani masyarakat kota dan sekitarnya bila sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran. Karena ini sudah dikembalikan, diserah terimakan kepada kami, maka penggunaannya ini sepenuhnya sudah diatur oleh dinas. Selama ini dinas pemadam kebakaran dan penjelamatan kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV.